Terima kasih YB Alias karena memberikan kami back sekolah dan kami merasa selesa karena sudah mendapatkan back, boleh belajar dengan baik, dengan selesa. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih YB Alias karena pelihatin sama kami dan mengulurkan back sekolah kepada kami semua. Dengan adanya back ini, kami happy. Malah mungkin pada sesetengah orang, bantuan kelengkapan sekolah hanya bantuan kecil. Namun tidak bagi 30 pelajar yang sebelum ini menetap di Kampung Cendera Mata Limbungan, Jalan Batu Sapi, Sandakan. Pada Khamis lalu, kediaman mereka musnah di jilat api, membakar semua kelengkapan sekolah dan seterusnya ke semua harta benda lain. Beban dihadapi kira-kira 100 masa kebakaran Kampung Cendera Mata Limbungan terus mendapat perhatian. Selain bantuan makanan dan minuman, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sekong Alias Sani menyantuni mangsa-masa kebakaran dengan menyumbangkan back sekolah kepada 30 orang pelajar dan bantuan tunai RM500 buat setiap ketua isi rumah yang terlibat dalam musibah kebakaran petang Khamis lalu. Harapan saya dengan penyerahan back ini dapat meringankan beban ibu bapa mangsa kebakaran Kampung Cendera Mata pasal semua mangsa kebakaran ini adalah B40, miskin tegak dengan pendapatan Rp1,800 ke bawah. Jadi ibu bapa tidak perlu lagi pikir tentang back sekolah, tinggal mereka pikir macam mana mau dapatkan alat tulis saja. Kerana semua kelengkapan persekolahan anak-anak, pakaian, back sekolah, buku semuanya musnah dalam kebakaran beberapa hari yang lepas. Jadi harapan saya itu dapat membantu dan mudah-mudahan diorang ini boleh menjadi pelajar cemerlang dan menjadi aset kepada negeri Sabah di masa yang akan datang. Dalam kejadian kebakaran itu, sebanyak 13 buah rumah atas air dilaporkan musnah di jilat api mengakibatkan lebih 100 mangsa kebakaran tinggal selai sepinggang. Terima kasih.